Pemirsa di tengah panasnya suhu politik jelang pemilu, Presiden Jokowi Dodo kembali melakukan pendekatan meja makan dengan mengundang tiga bakal calon presiden makan siang bersama di istana. Pakar menilai sebagai kepala negara Jokowi ingin menunjukkan netralitas, namun sebagai seorang ayah sulit bagi Jokowi untuk benar-benar netral. Presiden Jokowi Dodo kembali melakukan pendekatan meja makan di tengah suhu politik yang sedang memanas. Jokowi mengundang tiga bakal calon presiden yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024 makan siang bersama di istana, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anis Baswedan. Keempatnya menikmati sejumlah hidangan dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Mereka juga kompak mengenakan pakaian batik motif parang. Usai makan siang, para bakal capres ini mengaku mengobrol santai bersama Presiden. Kepada para baca pres, Jokowi meminta agar pemilu berjalan damai. Selain itu, Jokowi berpesan agar seluruh aparat keamanan bersikap netral. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan berorang baik insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang gak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Ada yang gak masakan makan nasi, ganti makan. Udah, makan yang gak makan nasi, gak ada nasi. Gak ada nasinya tadi, biasanya bawa pora. Menurut pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, sebagai kepala negara, Presiden Jokowi ingin menunjukkan netralitas dalam gelaran pemilu. Namun sebagai seorang ayah, di mana putra sulungnya menjadi salah satu kontestan, tentu sulit untuk bersikap netral. Pistiwa di istana itu, Presiden sebagai kepala negara kita berusaha menunjukkan bahwa dirinya itu, dia akan bertindak sebagai negarawan, sebagai kepala negara yang akan bertindak netral. Tapi kalau kami diskusi, ketika dia menjadi seorang ayah Anda, mungkin gak dia netral karena anaknya ikutan. Kami-kami sampai saat ini selalu mengatakan kalau sebagai ayah Anda, sulit netral. Misalnya lah saya gitu ya, anak saya maju, pilpres, sebagai cawapres, ya saya gak akan netral. Tapi di sisi lain, pada saat yang sama, dia punya peranan sebagai kepala negara. Nah itu yang dia coba janjikan bahwa saya sebagai kepala negara akan mendukung kalian semua, akan netral. Selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, rencananya juga akan mengundang tiga bakal calon Wakil Presiden untuk makan siang bersama di istana. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.